Ya, laga panas mempertemukan timnas Indonesia melawan timnas Thailand pada partai penalsi game Kamboja 2023. Pertandingan tersebut dimenangkan dramatis oleh Indonesia dengan skor 5-2, kemenangan yang sangat fantastis. Ya, tentu kemenangan tersebut sangat penting bagi skuad Garuda Indonesia. Bahkan saking bergensinya laga tersebut, ada beberapa drama panas antara staf timnas Indonesia dengan staf Thailand. Kronologi momen baku hantam di pinggir lapangan dipicu oleh provokasi dari kubur Thailand. Seperti yang diketahui, terjadi drama yang berlangsung di Olimpik Stadium Kamboja. Bahkan kejadian ini menghebohkan jagad media sosial di Asia Tenggara. Awal mula, setelah timnas Indonesia U22 gagal menutup pertandingan 2-1 di waktu normal. Karena Thailand berhasil menyemakan kerudukan di menit akhir. Pemain Thailand pun berselebrasi di band timnas Indonesia. Disitulah terjadi kekacauan antara kedua kubu, namun itu baru satu drama saja. Di perpanjangan waktu, Irfan Jauhari berhasil mencetak gol untuk Indonesia. Gol itu membuat skor menjadi 3-2. Alhasil staf Indonesia membalas selebrasi kembali di depan band timnas Thailand. Tak terima dengan adanya selebrasi tersebut, kubu Thailand pun memukul para staf timnas Indonesia. Padahal, dari kejadian ini, Thailand lah yang memulai selebrasi dan memancing pihak timnas Indonesia. Setelahnya terjadi kericuhan di pinggir lapangan. Kericuhan itu membuat adanya baku hantam antar kedua kubu. Ya, sejatinya hal tersebut dilakukan untuk membalas perlakuan pasukan Thailand. Dimana yang melakukan selebrasi di dekat band timnas Indonesia U22 saat di menit akhir 90-an. Akan tetapi, kali ini kericuhan tersebut berujung lebih parah karena adanya pemukulan. Terlihat, ada pemukulan yang dilancarkan staf pelatih timnas Thailand U22 kepada manajer timnas Indonesia Sumarji. Bahkan ada pemain timnas Indonesia U22, Komang Teguh dan Keeper Thailand terlihat adu cekcok. Tak lama, kericuhan itu pun dipisah oleh pihak keamanan. Wasit pertandingan lantas berkomunikasi dengan para perangkat pertandingan. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama, ia pun langsung mengeluarkan kartu merah kepada Komang dan Keeper Thailand. Lalu, kartu merah juga diberikan kepada manajer timnas Indonesia U22, serta dua staf pelatih Thailand. Setelahnya, Wasit meminta kedua pelatih masing-masing tim untuk bertemu. Pertandingan pun dilanjut kembali. Namun, seperti kena karma dari Indonesia, timnas Thailand kembali kebebolan melalui aksi pajar dan bekam di penghujung menit akhir. Thailand tertinggal 5-2 atas Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berhasil keluar sebagai juara SEA Games tahun ini. Dan tentu saja, mendapat medali emas setelah 32 tahun tertidur. Terima kasih banyak ini menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!